Sejak fluid babok pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Alhasil, pada menit ke-11, Arayan Hakim berhasil mencetak gol Dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan timnas U17 Malaysia atas timnas U17 Laos Tertinggal 1-0, timnas U17 Laos langsung menaikkan tempo permainan cepat Alhasil, pada menit ke-21, Palindet Patakuh berhasil mencetak gol Dan menyamakan skor menjadi satu sama Dan pada menit ke-33, Payak Sipanom berhasil mencetak gol Dan mengubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Laos atas timnas Malaysia Skor 2-1 untuk keunggulan timnas Laos U17 atas Malaysia pun bertahan Hingga babak pertama berakhir Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!